Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Subiana Subi Hari ini kita ada Proyek pekerjaan Penggantian Pen Radiator Dindai atas 1000 cc Langkah pertama Kita langsung buka Glam selang radiator Kemudian baut Pada rumah pennya Ada 4 biji Di atas dan di bawah 2 di atas dan 2 di bawah Oke langsung kita buka selangnya dengan membuka klen menggunakan tang Kita gunakan disini tang yang biasa Yang pentingnya lebih panjang Oke kita cabut selangnya Oke untuk radiatornya Tidak perlu kita kuras habis Karena kita hanya akan membuka pennya saja Tanpa membuka radiator Oke Sweetnya sudah dilepas Kemudian kita buka Rumah pennya menggunakan kunci 10 ring Oke Selamat menikmati Bautnya disini ada 4 biji 2 di atas dan 2 di bawah Untuk yang 2 di bawah Lumayan sulit untuk membukanya Pastikan mesin dalam kondisi dingin Agar tangan kita Tidak terkena panas Dari Penal port Oke setelah semua baut tadi terlepas Kita buka Kita buka Atau kita angkat Pennya Langsung kita angkat Oke ini guys Pennya guys Pennya sudah di-elim guys Dan dia lepas dari penguncinya Kayaknya ini Untuk pennya tidak bisa diganti Untuk motornya Sepertinya masih bagus Oke disini kita ganti baru Oke disini Ini penguncinya guys Disini penguncinya Untuk pennya ada 2 Ini harganya sekitar 50 ribuan guys Sepasang ini Oke ini untuk pennya guys Pennya baru Oke dipasang kayak gini nanti guys Dan ini penguncinya nanti Ini asli Jinwin guys Oke langsung kita pasang guys Oke Sebelum kita pasang Pastikan dulu Barang yang kita beli Sesuai guys Karena kalau tidak Tidak bisa dipasang nanti Oke Oke kita Pasang penguncinya Penguncinya kita pasang disini guys Untuk penguncinya ini Harus terpasang Ini ya guys Harus terpasang dengan benar Kalau tidak dia akan lepas Dan nanti kalau lepas Dan nanti kalau lepas Akan menyebabkan Pennya tidak bisa berputar Karena Motor tadi Lepas dari pennya guys Oke kita Pencangkan guys Ini belum masuk Terima kasih Oke ini guys untuk pengunci tadi sudah terpasang di fan Oke kita tinggal pasang fan nya tadi guys seperti semula Kita pasang bautnya yang lempar tadi guys kemudian kita pasang lagi selang radiatornya Cukup mudah dan untuk dikerjakan di rumah Terima kasih telah menonton Oke setelah terpasang semua dan sudah dipastikan untuk kekencangan bautnya dengan kencang Tinggal kita kasih isi air radiatornya yang kurang tadi Untuk pengisian air radiator bisa dilihat atau ditonton di video yang pernah kita buat sebelumnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!